Jadi jumlah follower sendiri sebetulnya tidak bisa dikatakan berdampak pada pembelian Jadi percuma anda bicara masalah follow for fallback Jadi memfollow orang tersebut supaya anda mendapatkan follower yang banyak Bismillahirrahmanirrahim dari Aditya Martin Akun bisnis Instagram saya sudah 2 minggu ini di blokir Instagram Tidak bisa follow orang karena saya pakai cara follow fallback Akun saya dianggap spamming karena terlalu banyak follow orang dalam 1 hari Saat ini follower saya baru 370an dan saya sudah pakai fitur Instagram ads Serta paid promote artis namun tidak ada efek Bagaimana cara menaikkan follower yang sehat agar jualan saya bisa laris Ini agak sedikit blunder pertanyaannya ya Karena satu berbicara masalah kelarisan Satu berbicara masalah follower yang organik atau sehat Yang lain lagi berbicara tentang masalah follower fallback tadi yang akhirnya kena ban dari Instagram Nah saya sendiri adalah airan yang menganut organik ya teman-teman ya Dalam artian saya gak mau namanya pakai manipulasi follow for fallback Atau apa namanya ada yang istilah lagi bomb like, bomb comment Saya gak suka yang seperti itu Kenapa? Karena pada dasarnya begini Para penyedia layanan baik itu Instagram, Google, marketplace ya Dan yang lain-lain ya Itu mereka itu sebenarnya membuat algoritma Itu kan sudah dibuat algoritma sesuai dengan pola pikir manusia Yang organik itu seperti apa Tapi ya itu banyak para mastah-mastah yang mengajarkan cara-cara yang non-organik Demi untuk merauk keuntungan sesaat yang instan itu Nah inilah yang saya sering sebut ini akan merusak ekosistem Kalau pada saat ekosistem itu rusak nanti algoritma akan diperketat lagi Jadi kita akan semakin susah bersama-sama Gara-gara cuma segelintir orang yang mau dapat untung cepat Akhirnya merusak susu sebelanga Oke baik Prinsip dasarnya sebetulnya begini Ada gula, ada semut Tebar gula, maka semut akan datang Itu prinsip dasarnya Jadi mendatangkan semut atau mendatangkan traffic itu Ya kita harus ngerti siapa semutnya Dan gula yang menarik semut itu apa Prinsipnya simple aja Nah jadi kita harus mengerti siapa target pasar spesifik anda Spesifik ya Dan kemudian konten apa Yang bisa membuat para semut itu datang Nah konten ini sebetulnya ada yang sebut namanya konten secara langsung barang dagangan itu Ada juga mungkin konten yang tidak langsung Yang sifatnya adalah mungkin interest mereka Saya ambil contoh begini ya Konten langsung misalkan anda berjualan hijab Ya konten langsungnya tentang foto-foto tentang hijab tersebut Konten tidak langsungnya Nah kita harus ngerti duluan Hijab ini untuk siapa nih misalkan Misalkan hijab untuk mamah muda Nah kalau bicara masalah hijab untuk mamah muda Berarti kan konten-konten yang menarik bisa jadi tentang parenting Nah itu bisa kita masukkan konten-konten tentang parenting Nah jadi tidak harus kontennya itu melulu barang dagangan terus gitu ya Tidak harus seperti gitu Ya kadang-kadang juga bisa jadi kontennya itu mungkin tidak nyambung dengan barang dagangan Ya kalau bicara masalah parenting kan belum tentu nyambung dengan barang dagangannya Dalam bentuk hijab Nah ini yang paling penting seperti ini Nah saya yakin banget ya Kawan-kawan kalau orang itu bermain organik Dia akan berpikir jangka panjang Nah dia akan membangun brand bisnisnya dia juga iya Kredibilitasnya dia Jadi jumlah follower sendiri sebetulnya tidak Bisa dikatakan berdampak pada pembelian Jadi percuma Anda bicara masalah follow for fallback Jadi memfollow orang tersebut Supaya Anda mendapatkan follower yang banyak Tapi yang follow semua alay semuanya Alay konten tidak berkualitas Atau mungkin mau nggak Anda di follow banyak Tapi followernya adalah robot Nah sebaliknya kualitas follower itu lebih utama Daripada banyaknya follower itu sendiri Jadi mungkin followernya nggak banyak Tapi engagementnya kuat Yang disebut engagement itu seperti Like yang organik Comment yang organik Loyalitas dari mereka Itu yang justru menurut saya lebih penting Dibandingkan sekedar masalah Kuantitas dari follower tersebut Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!